Kepala BNPT Suhardi Alius dan PLT Kepala BPIP Haryono melakukan kerjasama dalam menjalankan program pembinaan Pancasila yang dilakukan untuk mencegah paham terorisme dan radikalisme di negara kesatuan Republik Indonesia Dengan mempunyai tujuan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membuat nota kesepahaman yang dilaksanakan di salah satu gedung kementerian yang ada di Jakarta Di dalam tataran ASN, ini yang juga menjadi tantangan BPIP dan BNPT Jangan sampai ada aparatur negara, baik itu disipil TNI maupun Polri itu yang meragukan apalagi yang ingin mengganti Pancasila Nah inilah yang nanti ketika dalam tataran pencegahan dan pengerasan atau koership BNPT yang ada di depan tapi ketika Pancasila dalam tataran promotif sosialisasi BPIP yang akan di depan Dari Jakarta, Joko dan Iqbal, Tribulata TV, Salam Tribulata Terima kasih sudah menonton!